KUKUM BOILE Ketika kamu meniupkan balon, berarti udara dalam balon bertambah. Makin banyak udara yang ditiupkan, berarti volume udara dalam balon semakin besar. Begitu juga dengan tekanan udaranya. Hubungan antara tekanan dengan volume dalam ruang tertutup diungkapkan pertama kali oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Boyle. Hukum Boyle berbunyi sebagai berikut. Bila suhu gas tidak berubah, maka hasil tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Yang dinyatakan dengan rumusnya, P dikali V sama dengan K. Dengan P sama dengan tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat atau PA. V sama dengan volume yang satuannya meter kubik. K sama dengan konstanta. Bentuk hukum Boyle yang lain yaitu, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan P1 sama dengan tekanan mula-mula, V1 sama dengan volume mula-mula, P2 sama dengan tekanan akhir, dan V2 sama dengan volume akhir. Hukum Boyle berlaku jika A. Suhu gas tetap, tetapi terjadi perubahan volume dan tekanan. B. Masa gas tetap, tidak terjadi kebocoran tabung atau ruang tertutup. C. Gas tidak dalam keadaan jenuh. D. Tidak terjadi reaksi kimia di dalam tabung gas. Hukum Boyle berbunyi sebagai berikut. Bila suhu gas tidak berubah, maka hasil tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Yang dinyatakan dengan rumusnya, P dikali V sama dengan K. Dengan P sama dengan tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat atau PA. V sama dengan volume yang satuannya meter kubik. K sama dengan konstanta. Bentuk hukum Boyle yang lain yaitu P1 dikali... ... ... ...